Pak Mirsa, seperti apa kotak sterilisasi ini bekerja? Kita tanyakan langsung dengan penciptanya. Ada Iman Ramdan dan Putri Widia melalui sambungan Skype. Iman dan Putri, selamat malam. Selamat malam. Oke, boleh Iman, boleh Putri yang bercerita, sebenarnya cara kerjanya seperti apa? Jadi untuk kita lihat latar belakang pembuatan alat ini. Pertama, penggunaan transaksi uang kertas masih banyak di masyarakat. Sedangkan untuk uang kertas sendiri masih berpotensi dan rentan untuk menularkan berbagai penyakit, bakteri, yang tentu kita tidak tahu asal-usul kesehatan sang pemilik pemula. Nah, jadi itu adalah latar belakang untuk membuat alat ini. Keterilisasi uang dengan menggunakan sinar ultraviolet. Oke, kalau cara kerjanya seperti apa? Boleh dijelaskan mungkin Putri? Iya, untuk cara kerjanya. Jadi kita kebetulan menggunakan dua sensor, yaitu sensor ultrasonic dan sensor servo yang membuat kita jadi mudah untuk membuka pintu dari alat itu. Jadi kenapa harus menggunakan sensor? Biar kita meminam melisir adanya penularan dari alat itu, karena memang sudah dipegang oleh beberapa orang. Jadi kita menggunakan sensor itu untuk membuka dan menutup pintunya. Jadi ketika tangan kita disentuhkan di pinggir alatnya, pintu yang ada di alat itu akan terbuka, setelah itu uangnya bisa kita masukkan, dan otomatis dia akan menutup selama 15 detik. Kemudian pintunya akan terbuka kembali untuk kita ambil uangnya kembali, seperti itu. Baik, ini komponen di dalamnya apa saja yang bisa membuat mematikan virus selama 15 detik saja? Pertama, yang tentu kita tahu utama itu yaitu lampu ultraviolet sendiri. Kita kasih dua buah yang tentunya untuk memperbesar efektivitas pembunuhan mikroorganisme bakteri. Kemudian ada dua sensor, kita tidak perlu menyentuh alat itu, tapi hanya berjarak sekitar 5-10 cm dengan sensor, otomatis nanti pintu membuka sendiri. Berapa lama pembuatannya ini? Untuk pembuatan alat sendiri, untuk pembuatan hampir 2 minggu, untuk penelitian hampir 5 hari. Dikarenakan Surabaya juga PSBB, kita mencari komponen juga sulit. Baik, baik. Putri, ini total dananya berapa yang dibutuhkan untuk membuat alat ini? Untuk total dana, karena memang ada beberapa dari awal memang sampai akhir, kita dana memang sudah didanai full oleh kampus gitu. Jadi, untuk total dana, kira-kira kita bisa akumulasikan sekitar 1,5 sampai 2 jutaan lah, untuk satu alatnya. Satu alat. Bencana akan ada diperbanyak? Untuk taat ini sudah ada beberapa yang sudah didistribusikan ke masyarakat, ke toko kelontong, ataupun ke pasar-pasar tradisional yang ada di Surabaya. Tapi akan kita produksi lebih banyak lagi untuk disebarkan ke masyarakat luas, seperti itu. Baik, baik. Putri, apa sih yang ingin Putri sampaikan kepada masyarakat yang menggunakan ini, begitu? Karena memang kita membuat alat itu karena ingin menjaga rakyat Surabaya, terutama seperti itu ya. Karena memang kita ada di Surabaya, masyarakat Surabaya, untuk mewak diri atau mengantisipasi dengan adanya penularan virus corona, seperti itu. harapannya semoga dengan adanya alat ini, masyarakat Surabaya, terutama, untuk bisa menggunakan alat ini sebaik-baiknya, dan untuk bisa mengurangi adanya penularan dari virus corona itu. Baik, terima kasih Putri dan Iman, sudah bergabung bersama kami di Ayusore, terus berkarya ya, meskipun PSBB, tetap teruskan karya Anda, begitu, untuk membantu masyarakat. Selamat malam.